Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana meminta bantuan KPK untuk memenangkan eksekusi kepemilikan lahan negara. Permintaan dukungan tersebut dilakukan Menteri Siti Nurbaya dengan mendatangi KPK. Usai diterima pimpinan KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Siti Nurbaya mengaku akan mengambil alih kepemilikan lahan sawit milik terpidana ilegal logging DL Sitorus seluas 47.000 hektare di Kabupaten Padang, Lawas, Sumatera Utara. Lahan tersebut nantinya akan beralih ke pengurusan dari swasta menjadi milik negara. Hal ini sesuai keputusan Kejaksaan Agung. Sebab pemerintah mengalami kendala pengambil alihan lahan sejak tahun 2007. Selain itu, Siti Nurbaya juga mengajak Gubernur Sumatera Utara dan pihak terkait ikut serta dalam pengelesaian kasus ini.